Biografi Syekh Jangkung, Bah Saridin, Wali Allah yang penuh karomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak Dan bisa naik haji makah Madinah Syekh Jangkung lahir sekitar tahun 1540-an Masehi Beliau adalah putra dari Sunan Muria dan Nyai Sujinah Atau Dewi Samaran, adik dari Sunan Kudus Beliau terlahir dengan nama Raden Syarifudin Atau sering disebut dengan Saridin Syekh Jangkung mempunyai empat istri yaitu Pertama, Sarini dan Dikarunia Putra Raden Bagus Momok Lando Kedua, Raden Ayu Retno Jinoli Yang merupakan kakak Sultan Agung Kerajaan Mataram Ketiga, Raden Ayu Pandan Arum Putri Kerajaan Cirebon Yang dianugerahi putra Momok Hasan Basori atau Raden Tirto Kusumo Kempat, Rohayati Putri dari Patih Palembang Dan dikaruniai putra Momok Hasan Haji Syekh Jangkung dikenal sebagai Wali Allah Penuh Karomah Beliau punya sejarah panjang dengan berbagai macam versi dan terus menjadi buah bibir bagi masyarakat luas Dari segi nama, ada yang menyebut Syekh Jangkung karena kisahnya bersama Sunan Kalijaga Serta ada juga yang menjulukinya Kiai Lando Karena pernah memelihara Kerbau Lando Melalui ringkasan DR Swee Darmanto Penilik kebudayaan kecamatan Kajen dalam Saridin Seri satu yang sumbernya didapat dari cerita lisan masyarakat sekitar Ada dua versi kisah kelahiran dan masa kecil Mbah Saridin Versi pertama, dari kisah tutur masyarakat ada yang menceritakan bahwa Mbah Saridin merupakan anak kandung Sunan Muria dan Dewi Sujinah Sengaja dipondokkan ke tempat Kiai Ageng Kiringan Mengingat hubungan dekat antara dua keluarga Yaitu Sheikh Muhammad Abdul Syakur Bapak kandung dari Kiai Ageng Kiringan yang merupakan santri kesayangan Sunan Muria Sementara versi kedua, Kiai Ageng Kiringan merupakan ayah angkat dari Saridin Kiai Ageng Kiringan atau Sheikh Abdullah Asyik Ibnu Abdul Syakur Bersama dengan Nyai Ageng Dewi Limaran atau Nyai Ageng Kiringan Dan keduanya merupakan murid setia Sunan Muria Kakak angkat Bah Saridin adalah Nyi Beranjung Anak tunggal dari Kiai Ageng Kiringan dan Dewi Limaran Ketika masih bayi, Mbah Saridin dilarung di aliran sungai Tayuyitna Kemudian diambil oleh Sunan Kalijaga dan diberikan kepada Kiai Ageng Kiringan Yang sebelumnya telah bertirakat penuh tiga hari tiga malam di pinggiran sungai saat fajar tiba Ibu kandung beliau sendiri merupakan Dewi Sujinah, adik dari Sunan Kudus Sunan Muria juga berpengaruh besar terhadap jalan kewalian Mbah Saridin Bila ditarik kesimpulan secara runtut, Mbah Saridin memiliki nasab kewalian dari Sunan Muria Dinaikkan garis ke atas sampai pada nama Sayyidina Hussein Namun mendapat gemblengan kanuragan dari tiga toko besar yakni Sunan Bonang, Sunan Kudus, serta Sunan Kalijaga Ada pun gelar jangkung beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya yaitu Raden Sahid atau Sunan Kalijaga Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya Makna kata jangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya Masa kecil Syekh Jangkung Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung Atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Kiai Ageng Kiringan yang ditemukan di pinggir sungai Selama ini Kiai Ageng Kiringan memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Nyibranjung Berkat doanya yang husu pada suatu hari ditemukanlah seorang bayi laki-laki dengan perantara gaib Sunan Kalijaga yang mengatakan sesungguhnya bayi itu adalah putra Sunan Muria Bayi itu berselimutkan kain kemben yang berasal dari kain penutup dada sang ibu Asuhlah dengan bijak, agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agama Adapun kemben itu, kelak akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancamnya Kata Sunan Kalijaga seperti dimimpikan oleh Kiai Ageng Kiringan Tentu saja Kiai dan Nyai Ageng Kiringan sangat berbahagia dan berjanji akan melaksanakan amanat dari Sunan Kalijaga itu sebaik-baiknya Mereka sadar bahwa mereka hanyalah orang desa Bersepakatlah untuk memberi nama sang bayi itu sesuai dengan adat pedesaan Yaitu Syarifudin Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifudin berubah menjadi Syaridin Dengan penuh kasih sayang suami istri itu mendewasakan Nyiberanjung dan Syarifudin sebagai kakak beradik hingga keduanya berumah tangga Setelah beranjak remaja, Kiai Ageng Kiringan mengirimnya untuk berguru kepada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang Wajar saja kalau Syarifudin memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat luas Akan tetapi tidak pernah membuat beliau menjadi sombong Bahkan beliau bersikap lugu layaknya orang desa Setelah beranjak dewasa Nyiberanjung, kakak Sarifudin dinikahkan dengan Prawiro Yudo seorang abdi dalam tumenggung Niti Kusumo dari Mataram yang menjadi buronan Setelah Kiai Ageng Kiringan wafat, Prawiro Yudo mengajak Beranjung pindah ke Myono Setelah di Myono, Prawiro Yudo berterus terang bahwa dirinya adalah buronan Kasultanan Mataram dan meminta agar ia kini dipanggil Kiberanjung Ketika tinggal bersama kakaknya di Myono inilah, Sarifudin bertemu dan menikah dengan Sarifudin putri tunggal Kiai Truno Yupet Dari pernikahan ini, Sarifudin dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Momok Nyiberanjung dan Sarifudin oleh orang tuanya mendapat peninggalan warisan berupa kebun pohon durian Dan keduanya telah setuju untuk membagi uang hasil penjualan panenan buah durian tersebut Kiberanjung atau Prawiro Yudo yang merupakan suami Nyiberanjung yang telah menyamarkan namanya Dengan nama istrinya tersebut menjadi Beranjung menawarkan kepada Sarifudin jika ada buah durian yang jatuh di malam hari maka yang memilikinya adalah Kiberanjung Sedangkan yang jatuh di siang hari maka yang memilikinya adalah Sarifudin Untuk menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya, Sarifudin menerima dengan senang hati tawaran Beranjung tersebut Sarifudin adalah seorang yang sakti Ia kemudian bersemedi pada malam hari memohon kepada Tuhan yang maha kuasa agar durian-durian itu tidak ada yang jatuh pada malam hari Tetapi berjatuhan pada siang hari Dengan demikian sesuai dengan perjanjian maka durian-durian itu menjadi milik Sarifudin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Sarifudin Ternyata buah durian yang jatuh di siang hari lebih banyak daripada buah durian yang jatuh di malam hari Sehingga membuat Kiberanjung mengadakan tawaran lagi Yaitu Sarifudin mendapat buah durian yang jatuh di malam hari Dan kakaknya Beranjung mendapat bagian buah durian yang jatuh di siang hari Harapannya ialah memperoleh banyak durian yang berjatuhan di siang hari Allah maha adil, sekali lagi Sarifudin memohon dan bersemedi agar durian-durian itu tidak dijatuhkan pada siang hari Tetapi pada malam hari Permohonan Sarifudin terkabul, durian-durian berjatuhan pada malam hari Hal ini membuat Beranjung kecewa dan penasaran karena tidak mendapatkan durian Maka mencari akal bagaimana cara untuk mendapatkan durian-durian itu Maka muncullah niat buruk Beranjung untuk mencuri durian-durian yang jatuh pada malam hari Agar niat Kiberanjung untuk mencuri buah durian tidak diketahui oleh Sarifudin Ia menyamar dengan memakai pakaian dari kulit harimau Sarifudin merasa keheranan mengapa buah durian yang biasanya jatuh banyak di malam hari tidak ada yang jatuh Setelah diteliti ternyata dicuri oleh harimau Sarifudin kemudian membuat tombak runcing dari bambu Pada saat harimau mencuri buah durian Sarifudin menusukan tombak bambu tersebut tepat pada tubuh harimau hingga tewas Tidak disangka ternyata yang dibunuh bukan harimau Tetapi kakak iparnya sendiri Masa menjalani hukuman di Kadipaten Pati Masyarakat desa Miono Gempar, Kiberanjung, salah satu warga yang cukup terpandang karena kekayaannya ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya Segera petugas dari desa mengusut ke tempat kejadian perkara Menyelidiki sebab kematian Beranjung dan siapa pembunuhnya Di saat warga desa Miono sudah berkerumun di rumah Kiberanjung tiba-tiba muncul Sarifudin Masyarakat langsung menunjukkan pandangan pada adik ipar Beranjung yang terkenal melarat itu Sarifudin datang dengan sebilah bambu runcing yang ujungnya berlumuran darah Segera Sarifudin dipanggil Kemari kamu Din Ujar seorang petugas Saya Tuan Jawab Sarifudin Kamu tahu siapa yang membunuh Beranjung Ujar petugas itu sambil menunjuk mayat Beranjung dengan sikap menyelidik Sarifudin menggeleng Tapi petugas yang sudah curiga itu tak mau menyerah Mayat Beranjung yang mengenakan baju macan ia rapikan lagi Hingga tubuh Beranjung yang terbaring itu kini menyerupai macan Nah, kalau ini kamu tahu siapa yang membunuh? Tanya petugas itu lagi Lah, kalau macan ini saya yang membunuh? Jawab Sarifudin Tak ayal warga desa Miono gempar dengan pernyataan Sarifudin itu Berarti Sarifudin lah yang membunuh Beranjung Dibawalah Sarifudin menghadap kepala desa untuk disidang secara adat Sarifudin, benar kamu telah membunuh kakak iparmu Tanya kepala desa menegaskan Pak kepala desa, demi Allah saya tidak membunuh kakak ipar sendiri Jawab Sarifudin polos Sebagaimana dilakukan petugas keamanan desanya Kepala desa lalu menutup lagi tubuh Beranjung dengan pakaian macannya Nah, kalau macan ini kamu yang membunuh? Tanya kepala desa Ya, betul saya yang membunuh macan ini sebab ia mencuri durian saya Jawab Sarifudin Begitu terus sampai berulang-ulang Sarifudin tetap tidak mengakui telah membunuh Beranjung Ia hanya membunuh macan Sebab memang itulah yang terjadi Kepala desa merasa bingung apa yang harus ia putuskan Di satu sisi ia mengetahui bahwa Beranjung telah dibunuh oleh Sarifudin Tapi Sarifudin tidak bisa dihukum sebab yang ia bunuh adalah macan Samaran kakak iparnya Karena merasa tidak bisa mencari solusi masalah yang baru pertama kali terjadi ini Kepala desa Myono membawa kasus ini ke Kadipaten Pati Di hadapan Joyoku Sumo, Bupati Pati Kejadian tadi kembali berulang Kalau pakaian macan Beranjung dibuka Sarifudin tidak mengakui ia telah membunuh Sedang kalau pakaian Beranjung dirapatkan Sarifudin mengakui ia telah membunuh Akhirnya Bupati tersebut merasa Sarifudin yang dihadapannya ini adalah orang desa yang lugu dan dungu Maka dengan sedikit berbohong ia berkata Ya sudah, Din, kalau begitu macan yang salah Karena macan salah, ia harus dikubur Kamu sendiri akan saya beri penghargaan karena telah membunuh macan Kamu nanti akan saya pindahkan ke bangunan besar Di sana kamu akan diberi makan gratis setiap hari Kamu bebas tidur atau mengerjakan apa saja Tapi kamu tidak boleh keluar Kamu hanya boleh keluar kalau kamu bisa Nanti kalau kamu mau mandi akan ada orang yang mengantar dan menjaga kamu Ujar Joyo Kusumo kepada Sarifudin Sebagai orang yang melarat tentu saja Sarifudin senang mau diberi makan gratis Apalagi kalau mandi akan diantar Wah, mirip priai Ujar Sarifudin gembira Maka dibawalah Sarifudin ke tempat enak yang tidak lain adalah penjara itu Di sana ia mendekam sebagai tahanan Disitulah Sarifudin mulai menyadari apa yang menimpanya Karena bupati membolehkan dirinya keluar dari penjara kalau ia bisa Sarifudin ingin keluar untuk minta maaf pada istrinya Sebab telah menjadi suami yang berulah Di sana pula Sarifudin menghayati wejangan Sunan Bonang Yang mengatakan, jika seorang manusia telah menyatukan rasa dengan sang pencipta Apa yang diinginkan pasti akan terlaksana Sebelum dimasukkan ke dalam rumah berjeruji besi tersebut Sarifudin bertanya kepada petugas apakah boleh pulang kalau rindu anak dan istrinya Petugas menjawab, boleh, asal bisa Beberapa hari kemudian Sarifudin memohon kesempatan pulang ke rumahnya Akan tetapi jangankan dibukakan pintu oleh para sipir penjara Bahkan izin pun tidak diperbolehkannya Sadarlah Sarifudin bahwa dirinya telah ditipu Di tengah-tengah keyakinannya tersebut Sarifudin yang cerdas Melihat secerca celah kelemahan dalam memutuskan hukuman penjara atas dirinya Kelemahan itu adalah pernyataan Adipati Joyokusumo yang intinya ia boleh pulang apabila bisa Oleh karena itu, ia pun memohon kehadirat Allah SWT agar diberinya kesempatan untuk dapat keluar dari penjara sekedar untuk melihat keadaan anak istrinya Karena dalam peristiwa tewasnya Ki Beranjung itu sesungguhnya Sarifudin berada di pihak yang diperlakukan tidak adil Maka Allah SWT mengabulkan permohonannya Pada suatu malam yang sepi Sarifudin mengamalkan kesaktiannya sehingga terbebaslah dari rumah penjara itu Tanpa diketahui para penjaga yang selalu siaga setiap saat Setelah sampai di rumah Sarifudin melihat istrinya Sarini hendak diperkosa oleh petinggi Miono Melihat kedatangan Sarifudin, petinggi Miono kaget dan langsung melarikan diri Kemudian melaporkan kepulangan Sarifudin kepada Adipati Joyokusumo Kejadian ini membuat geger Kadipaten Pati Setelah pulang menjenguk istri dan anaknya, Sarifudin kembali ke penjara Tanpa merasa bersalah, Sarifudin mengakui kalau dia telah pulang ke rumah untuk menjenguk istri dan istrinya Hal ini membuat proses hukuman kematiannya pun dipercepat Sarifudin kemudian dimasukkan ke dalam peti Namun yang terjadi justru prajurit yang berada di dalam peti tersebut Sehingga membuat geram para prajurit Karena merasa dipermainkan para prajurit membawa Sarifudin ke tiang gantungan di alun-alun Kadipaten Ketika tali sudah dipasang dan hendak ditarik ternyata tali tersebut menjadi sangat berat Dan Sarifudin juga menawarkan diri untuk ikut serta dalam menarik tali gantungan tersebut Dan dijawab boleh kalau bisa Akhirnya Sarifudin turut serta menarik tali tersebut Yang menyebabkan salah seorang anggota prajurit terpental Yang kemudian Sarifudin dikejar-kejar para prajurit Hingga sampai terusir dari wilayah Kadipaten Pati Menuntut ilmu di pesantren Sunan Kudus Berkat pertolongan dari Allah yang melekat pada dirinya Beliau berhasil meloloskan diri Dan sejak saat itu Sarifudin hidup sebagai buronan Kadipaten Pati Dalam keadaan sedih hidup sebagai buronan Sarifudin bertemu dengan Sunan Kalijaga Kemudian Sunan Kalijaga mengingatkan agar ia tidak sembarangan Dalam menggunakan anugerah kelebihan yang melekat pada dirinya Sunan Kalijaga menyarankan Sarifudin untuk bersiarah ke makam ibunya di Keringan Oleh karena itu Sarifudin pun bergegas pergi ke makam Nyisujinah Setelah beberapa malam lamanya nyepi di makam Nyisujinah bergelar Dewi Samaran Sarifudin pun bertemu dengan ibunya itu Dalam mimpinya tersebut ibunya menyarankan agar ia berguru kepada Sunan Kudus Akhirnya beliau pun tinggal di untuk menuntut ilmu di pesantren Kudus Sesuai tradisi di pesantren Kudus Kefasihan dan kemerduan suara dalam membaca Al-Quran dan lain-lain menjadi prioritas utama Membaca syahadat pun mesti seindah mungkin Sehingga wajar santri pesantren Kota Kudus Begitu fasih dalam membaca Al-Quran Pada satu waktu Sunan Kudus mengadakan pengujian terhadap semua santri termasuk Sarifudin Untuk membaca syahadat satu persatu Semua santri begitu fasih dan lancar dalam membaca syahadat Ketika tiba saatnya Sarifudin harus menjalani tes membaca syahadat Beliau berdiri tegap, berkonsentrasi Tangannya bersedekap di depan dada Matanya menatap ke depan Kemudian menarik nafas sangat panjang beberapa kali Bibirnya komat kamit entah membaca aji-aji apa Atau itu mungkin latihan terakhir baca syahadat Kemudian semua santri terhenyak Sarifudin melepas kedua tangannya Mendadak beliau berlari kencang Menuju salah satu pohon kelapa Dan memilih kelapa yang paling tinggi terus meloncat Memanjat ke atas dengan cepat Dengan kedua tangan dan kedua kakinya Tanpa perut atau dadanya menyentuh batang kelapa Para santri masih terkesima sampai ketika Akhirnya Sarifudin tiba di bawah belarak-belarak Daun kelapa kering di puncak batang kelapa Beliau menyebab lebih naik lagi Melewati gerumbulan bebuahan Terus naik dan menginjakan kakinya di tempat teratas Kemudian tak disangka-sangka Sarifudin berteriak Dan melompat tinggi dan melampaui pucuk kelapa Kemudian badannya terjatuh sangat cepat ke bumi Samina wa'atana aku telah mendengarkan Dan aku telah mematuhi Gemparlah seluruh pesantren dan penduduk berduyun-duyun Berkumpul dalam ketidakmengertian dan kekaguman Saling bertanya dan bergumam Namun tidak menghasilkan pengertian apapun Akhirnya Sunan Kudus mengumpulkan para santri Dan penduduk masuk ke dalam masjid Sunan Kudus kemudian berkata kepada Sarifudin Mengapa Sarifudin menjatuhkan diri dari pohon kelapa Sarifudin menjawab Kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat Seperti yang dilakukan para santri seperti tadi Anak kecil pun bisa Maka saya memaknai syahadat dengan menjatuhkan diri dari pohon kelapa seperti ini Sebab bersyahadat maknanya adalah keyakinan atau keimanan kepada gusti Allah di dalam hati Begitulah makna hakikat kalimat syahadat yang ada dalam benak Sarifudin Itu mengisyaratkan adanya keyakinan yang mendalam dalam diri Sarifudin Kepasrahan total kepada sang pencipta Jika dengan menjatuhkan diri dari pohon kelapa tadi akhirnya mati Berarti ketetapan kematiannya memang saat itu juga Karena tidak mati Berarti dia memang belum saatnya mati Kemudian Sunan Kudus berkata kepada para santri dan penduduk Dan Sarifudin memilih satu jenis keberanian untuk mati Demi menunjukkan keyakinannya Yaitu menjatuhkan diri dari puncak pohon kelapa Menurut Sarifudin syahadat adalah mempersembahkan seluruh hidup dan dirinya Sarifudin tidak takut mati Karena hidup dan mati adalah kehendak Tuhan Kemudian Sunan Kudus berkata Bagaimana sekarang kalau aku menyuruhmu makan jamu gamping yang panas Dan membakar tenggorokan dan perutmu Aku akan meminumnya demi kepatuhanku kepada guru yang aku percaya Tapi kalau aku kemudian mati Itu bukan karena air gamping Melainkan karena Allah memang menghendaki aku mati Sunan Kudus melanjutkan Bagaimana kalau aku mengatakan bahwa tindakan yang kau pilih itu memang tidak membahayakan dirimu Insya Allah Tetapi bisa membahayakan orang lain Maksud Sunan Bagaimana kalau karena kagum kepadamu Lantas kelak banyak santri menirumu dengan melakukan tarekat terjun bebas Semacam yang kau lakukan Kalau itu terjadi Yang membahayakan bukanlah aku kanjeng Sunan Melainkan kebodohan para peniru itu sendiri Jawab Sarifudin Setiap manusia memiliki latar belakang Sejarah, kondisi, situasi, irama, dan metabolismenya sendiri-sendiri Maka Allah melarang taklit, peniruan yang buta Setiap orang harus mandiri untuk memperhitungkan kalkulasi antara kondisi badannya dengan mentalnya Dengan keyakinannya, dengan tempat ia berpijak Serta dengan berbagai kemungkinan sunatuloh atau hukum alam permanen Kadal jangan meniru kodok Gajah jangan memperkembangkan diri seperti ular Dan ikan tak usah ikut balapan kuda Sunan kudus bertanya lagi Orang memang tak akan menyebutmu kadal, kuda, atau kodok Melainkan bunglon, apa katamu? Kalau syarat untuk terhindar dari mati atau kelaparan bagi mereka adalah Dengan menyebutku bunglon, aku mengikhlaskannya Bahkan kalau Allah memang memerintahkanku agar menjadi bunglon Aku rela Sebab diriku bukanlah bunglon Diriku adalah kepatuhanku kepadanya Akhirnya seluruhnya yang hadir terdiam Tak lama kemudian sunan kudus membubarkan acara tersebut Karena murid baru beliau sering dikerjai oleh murid-murid lama Para santri setiap hari diwajibkan mengisi tempat air untuk wudhu Nah, Saridin yang juga terkena kewajiban itu rupanya tidak kebagian ember Para santri lama tak ada satupun yang mau meminjamkan ember padanya Melihat Saridin bingung kesulitan mendapatkan ember Seorang santri bilang dengan maksud mengolok Din, kamu tidak kebagian ember ya? Tuh ada keranjang Bawa saja air di sumur itu pakai keranjang Ujar santri itu sambil menahan senyum Terdorong melaksanakan kewajibannya Saridin membawa saja keranjang rumput itu Ajaib, air yang seharusnya lolos di sela-sela lubang keranjang itu Malah dapat tertampung hingga Saridin dapat mengisi tempat wudhu sampai penuh Para santri yang melihat hanya melongo melihat ulah Saridin Berita itu akhirnya sampai kepada sunan kudus Di hadapan mursyidnya itu Saridin dengan jujur menceritakan semuanya Tanpa ada satupun yang tertinggal Menganggap Saridin sedang menyombongkan diri dengan kelebihannya Sunan kudus selalu mengetes Saridin Din, kamu kan tadi mengisi air Sekarang di tempat wudhu itu apakah ada ikannya? Tanya sunan kudus Setiap air pasti ada ikannya Kanjeng sunan? Begitu pula di tempat air wudhu itu Jawab Saridin polos Para santri yang mendengar jawaban Saridin kontan tertawa Mana mungkin tempat wudhu ada ikannya? Pikir mereka Tapi setelah dicek memang betul ditemukan ikan di dalamnya Sunan kudus gusar melihatnya Kali ini sunan kudus merasa ditantang Baik Saridin, sekarang apa yang ada di tanganku ini? Ujar sunan kudus Buah kelapa? Kanjeng Jawab Saridin pelan Katamu setiap air ada ikannya Kelapa ini di dalamnya ada airnya Apakah kau tetap mengatakan bahwa dalam kelapa ini ada ikannya? Tanya sunan kudus lagi Ada kanjeng Jawab Saridin polos Kembali hadirin tertawa karena menganggap Saridin dungu Tapi setelah kelapa itu dibelah kagetlah mereka semua Termasuk sunan kudus Karena di dalamnya ada ikan hidup yang berenang di air kelapa Menganggap Saridin melakukan hal-hal yang tak patut Yaitu memperlihatkan karomah diri pada orang lain Menyadari bahwa budaya memamerkan segala bentuk anugerah Allah Bisa mengancam eksistensi pesantren kudus sebagai salah satu pusat dakwah islamiah Maka sunan kudus mempersilahkan Saridin untuk meninggalkan wilayah kudus Dan tidak menginjahkan kakinya di bumi kudus Setelah diusir oleh sunan kudus Saridin tidak pulang ke Lando Namun masuk ke dalam jumbleng Tempat buang air besar Kaputren kudus untuk bertapa Keberadaan Saridin kemudian diketahui oleh salah satu putri kudus yang hendak buang air Putri kudus tersebut tak lain adalah Nyai Sunan Ketika Nyai Sunan kudus merasa akan buang air besar Maka masuklah Nyai Sunan ke jumbleng atau WC tersebut Baru saja Nyai Sunan ingin jongkok Saridin tertawa terbahak-bahak Nyai Sunan terkejut dan tak mengira sama sekali Bahwa tempat itu telah ada manusia masuk Serta merta Nyai Sunan lari untuk melaporkan hal itu kepada Sunan kudus Demi mendengar laporan Nyai Sunan Sunan kudus segera ke belakang menyatakan kemarahannya Para santri pun serentak menghambur ke arah jumbleng Mereka hendak mengeroyok Saridin Namun Sunan kudus melarangnya karena Saridin berada di pihak yang benar Yaitu tidak menginjahkan kakinya di tanah kudus Melainkan ia berdiri di atas batang bambu di atas kotoran manusia yang berada di jumbleng tersebut Kemudian terjadi dialog antara Saridin dan Sunan kudus Sunan kudus bertanya Sampai kapan kamu akan berjongkok di situ? Terserah Sunan Jawab Saridin Hamba bermaksud berguru kepada Sunan Hamba mohon diterima menjadi murid Sunan Untuk itu hamba bersedia melakukan apapun yang Sunan perintahkan Kamu mau jongkok di situ sepekan Sendiko, Sunan, dan Saridin benar-benar jongkok di jumbleng itu sampai sepekan Karena jengkel dengan kelakuan Saridin Akhirnya Sunan kudus murka dan dikejarnya Saridin untuk diberikan hukuman setimpal Tetapi Saridin berlari dan terus berlari hingga sampailah di suatu sungai dan menceburkan dirinya Ketika Sunan kudus sampai di tempat itu Saridin naik ke darat dan melarikan diri dengan meninggalkan bau busuk Bacin dalam bahasa Jawa Dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Desa Bacin Saridin terus berlari ke arah barat Ketika Sunan kudus sampai di suatu tempat Sunan kudus beserta para pengawalnya menginjak-injak pekarangan yang baru dibuat dan rusak Maka tempat itu kemudian disebut Desa Karanganyar dari perkataan pekarangan yang baru dibuat Kemudian Sunan kudus terus mengejar Saridin ke arah selatan Saridin berlari terus dan sampai di suatu tanggul dan di situ beliau beristirahat Di tanggul itu Saridin dengan iseng mendatangkan angin ke arah Sunan kudus Tetapi dapat ditahan oleh Sunan kudus Hanya pengikutnya yang terkena angin sehingga banyak yang berjatuhan Maka tempat tersebut diberi nama Tanggul Angin Saridin terus berlari dan berlari Akhirnya sampai di suatu tempat ia bersembunyi dan naik di atas pohon cangkring yang tinggi Tiada berapa lama Sunan kudus datang dan Saridin melihat kedatangannya terus meloncat turun dan melarikan diri Kemudian tempat itu diberi nama Desa Cangkring diambil dari nama pohon cangkring tersebut Saridin masih juga berlari dan tak akan mau menyerah Adho pun menghentikan larinya Jarak antara Saridin dan yang mengejarnya semakin jauh Sampai di sebuah pasar Saridin langsung masuk Melihat kelakuan Saridin seperti kurang sehat akalnya Orang-orang di pasar menjadi bubal Orang yang sedang berjualan mengemasi barang dagangannya Dan orang yang sedang berbelanja terus saja lari menjauhi Saridin Sementara itu Sunan kudus dan pengikutnya telah sampai di pasar itu Melihat orang berlari-lari itu Sunan kudus bertanya kepada seorang di antaranya Orang yang ditanyakannya menjawab bahwa di pasar itu telah kedatangan seorang yang berperawakan tinggi Masih muda tetapi badannya penuh dengan kotoran manusia Mendengar penuturan itu, Sunan kudus pun tahu bahwa orang yang dimaksudkan adalah Saridin Berkatalah Sunan kudus Bahwa karena orang-orang yang di pasar itu menjadi bubar Maka tempat tersebut dinamakan pasar bubar Demikianlah satu babak dalam cerita Saridin yang turun-temurun dalam tradisi masyarakat pati Tokoh ini dikenal masyarakat sebagai seorang wali yang memiliki keluguan tiada taraf Ia memang rakyat biasa yang polos Tapi justru karena kepolosannya itulah yang membuat menguasai ilmu hakikat Sunan Kalijaga, wali keramat inilah yang mengajarkan Saridin ilmu hakikat Makanya kemudian Saridin mengamalkan beberapa wejangan sufistik dari Sunan Bonang yang beliau dapatkan dari Sunan Kalijaga Perjalanan Mengembara dan Dakwah Sheikh Jangkung Dengan putus asa Saridin pergi Rupanya hal yang dialaminya diketahui Sunan Kalijaga Wali yang bijak ini lalu menasehati Saridin untuk sabar sekalipun perbuatannya tadi dilakukan tanpa maksud menyombongkan diri Sikap Sunan Kudus juga dijelaskan oleh Sunan Kalijaga Sebagai sikap yang wajar seorang manusia biasa yang merasa malu jika dipermalukan di depan orang lain di hadapan murid-muridnya Setelah peristiwa itu Sunan Kalijaga menyuruh Saridin mengasingkan diri untuk lebih dalam mengenal Allah SWT Serta menjalani latihan-latihan rohani untuk menyatu dengannya Kemudian Saridin diperintahkan untuk bertapa di lautan Dengan hanya dibekali dua buah kelapa sebagai pelampung Tidak boleh makan kalau tidak ada makanan yang datang Dan tidak boleh minum kalau tidak ada air yang turun Setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak Akhirnya dia terdampar di salah satu kerajaan di Pulau Sumatera ada yang mengatakan daerah Palembang Yang belum masuk dalam kekuasaan kerajaan Mataram Raja tersebut menganggap remeh Sultan Agung Saridin menyela omongan raja tersebut Dia merasa terpanggil sebagai seorang yang sama-sama dari tanah Jawa Beliau mengaku sebagai hamba Mataram yang mau menguji kesaktian dengan sang raja Aku bisa menghitung kekuatan pasukan kerajaan ini Yang paduka gelar di alun-alun kerajaan, kata Saridin Ribuan pasukan itu telah siap siaga untuk melawan Sultan Agung Mataram Ya, coba kalau bisa kamu menghitung ribuan pasukanku dengan tepat Aku akan mengaku kalah sama kamu, Saridin Lalu Saridin melesat dengan cepat ke atas, berlari dari ujung ke ujung tombak yang mengacung ke langit Semua dihitung dengan cepat seperti kilat Dia kemudian berada di hadapan raja dengan menebak jumlah pasukan yang berbaris Raja itu pun tertunduk, bergetar dan ciut nyalinya menghadapi kesaktian Saridin Seketika itu raja takluk di hadapan Saridin, namun dia tidak menerima sembah bakti Saridin menyarankan untuk tunduk kepada Sultan Agung saja Sebab Saridin adalah salah satu hamba dari Mataram Dengan demikian raja tersebut tunduk takluk kepada Sultan Agung tanpa perlawanan sama sekali Bahkan beliau juga membantu memberantas pemberontak di sana Dan dinikahkan dengan putri dari Patih Palembang yang bernama Rohayati sebagai hadiah Selain sakti mandraguna, Saridin juga dikenal sebagai ahli berdakwah agama Islam Beramal ibadah, membantu kaum duhafa dan para fakir miskin Konon kabarnya Saridin melanjutkan perjalanan ke timur tengah hingga mendapatkan gelar syekh Setelah lama mengembara syekh jangkung ingin kembali ke daerah asalnya Yaitu Miono, ia kemudian dikenal sebagai sufi yang namanya cukup disegani di masa kerajaan Mataram Ia mengajarkan konsep-konsep tasawuf pada orang-orang yang ingin mengaji padanya Ketenaran Saridin sampai ke wilayah Mataram Kehebatan syekh jangkung akhirnya sampai di telinga Sultan Agung Raja Mataram Sultan Agung sedang bingung karena warga di Alasroban mengadu karena saat ini banyak warga yang menderita karena Kijati Penguasa Alasroban sangat kejam dan banyak membunuh warga yang akan membuka ladang di daerah itu Kijati adalah orang yang sangat sakti yang bisa berubah menjadi siluman ular yang sangat ganas Tidak itu saja, Kijati yang menganut aliran sesat selalu menculik gadis-gadis muda di sekitar Alasroban untuk dijadikan tumbal agar dia tetap dikdaya dengan ilmu hitamnya Sultan Agung lalu minta tolong pada syekh jangkung untuk menumpasnya Syekh jangkung lalu mendatangi Kijati Terjadilah pertarungan hebat antara syekh jangkung dengan Kijati Kijati kalah dan syekh jangkung minta agar Kijati berjanji akan meninggalkan Alasroban Namun Kijati masih menyimpan dendam pada syekh jangkung Atas jasanya menumpas penguasa Alasroban, Syekh jangkung mendapat hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung Untuk mempersunting kakak perempuannya, Retno Jinoli Saat syekh jangkung berbahagia akan melaksanakan pernikahannya, Kijati yang masih dendam raganya masuk ke dalam Retni Jinoli Syekh jangkung kini harus berhadapan dengan siluman ular Alasroban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli Dengan sungguh-sungguh syekh jangkung menyembuhkan calon istrinya Istri syekh jangkung sembuh dan siluman ular yang masuk ke raga Retno Jinoli diusir keluar Wanita terah keraton Mataram itu lalu menjadi istri sah syekh jangkung dan diboyong ke Miono Sebagai keturunan ningrat dan ulama, Syekh jangkung pernah mengemban amanah Sultan Cirebon Untuk menumpas pemberontakan yang telah melakukan penculikan terhadap Putri Sultan Cirebon, Ratu Pandan Arum Untuk menumpasnya, Syekh jangkung dibantu oleh Sunan Kalijaga, Syed Widakdo, Syed Abdullah Asyik, dan Syed Panjunan Misi ini mendapat keberhasilan yang gemilang meskipun salah satu anggota ulama ini ada yang syahid Yaitu Syed Widakdo Ketika usia syekh jangkung mendekati senja dia memilih hidup sebagai petani dengan membuka perkampungan baru di kawasan Pati Jawa Tengah, dalam perjalanan mencari perkampungan sampailah di Desalus Di sini, dia bertemu dengan tujuh orang yang sedang memperbaiki atap sebuah rumah Dari sinilah Syekh jangkung ingin membuktikan kebaikan perilaku ketujuh orang tersebut Lantas, dia mengalihkan perhatian mereka dengan bertanya apakah ada warga sekitar yang akan menjual kerbau Maksud Syekh jika ada maka dia ingin membeli dua ekor dengan alasan untuk keperluan membajak sawah Ketujuh orang melihat pakaian Syekh jangkung yang compang kemping tidak mengindahkan pertanyaan tersebut Malah menghinanya dengan jawabannya yang menyakitkan Mereka mengatakan di desanya tidak akan ada orang menjual kerbau padanya Namun, bila mau dia akan diberi kerbau yang sudah mati Di luar perkiraan ketujuh orang itu, Syekh jangkung menerima tawaran mereka Lalu berangkatlah mereka bersama menuju tempat kerbau mati Syekh jangkung lantas menatap seonggok kerbau yang sudah tidak bergerak itu Badannya sangat besar dengan tanduk yang sudah melengkung Melihat kerbau itu, Syekh jangkung lantas salat dan meminta kepada Allah agar kerbau itu dihidupkan kembali Sekarang bangunlah, ujar Syekh jangkung sambil mengelus-elus tanduk kerbau itu Aneh bin ajaib, tiba-tiba kerbau itu mengibaskan ekornya menandakan dia hidup kembali Tahu kejadian ajaib itu, serta merta ketujuh orang yang semula meremehkan diri Syekh jangkung Langsung bersujud untuk menyampaikan permintaan maafnya Sejak itu Syekh jangkung membuka perkampungan di tempat ketujuh orang tersebut Yang lantas dikenal dengan nama desa Lando, kecamatan Kajen, Pati Sebelum meninggal dunia, Syekh jangkung berpesan agar kelak kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada seluruh penduduk Tapi, ketika dia meninggal dunia, kerbau itu menghilang dan baru muncul pada hari ke-40 Oleh anaknya, kerbau itu disembelih dan dibagikan kepada penduduk Lando Sementara itu, kulitnya, lulang, disimpan dengan rapi Suatu ketika ada seorang pedagang yang kehilangan sabuk pengikat barang dagangan Dia mengadu kepada Tirtoku Sumo, anak Syekh jangkung yang akhirnya memberikan tulang kerbau peninggalan ayahnya Namun, di pinggir kampung sapi yang mengenakan tulang kerbau itu mengamuk Tak seorang pun yang berhasil membunuhnya Anehnya, sapi itu tiba-tiba menjadi kebal terhadap senjata Ketika sapi itu kelelahan, Tirtoku Sumo mengambil tulang kerbau itu Dan, sapi itu pun dengan mudah bisa dibunuh dengan tombak Dari kejadian tersebut, akhirnya masyarakat yakin jika tulang kebo Lando adalah jimat sakti untuk kekebalan Tirtoku Sumo kemudian membagikan kulit tersebut dalam ukuran kecil kepada penduduk desa Lando Termasuk Sultan Agung Keteladanan Syekh jangkung Meskipun jejak langkah Saridin masih merupakan misteri Namun setidaknya menurut juru kunci makam Saridin, R. Hadam Hari Panotojiwo Menjelaskan bahwa Saridin dilahirkan di Lando, Kiringan, Tayu, Pati Nama Saridin berarti inti sarinya agama, esensi agama Maka semangat belajar atau berguru Saridin juga sangat tinggi Guru-gurunya antara lain, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus Kehidupan Saridin tidak terlepas dari pengaruh guru-gurunya tersebut Seperti Mijil dan Mas Kumambang Sunan Kudus juga ahli tasawuf dengan paham Wihdatul wujud yang berpengaruh terhadap Saridin Tentang membaca syahadat Saridin malah memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan diri Berbeda dengan Sunan Kudus yang memilih berdakwah dengan menetap di pesantren Sunan Kalijaga sebaliknya Ia memilih berdakwah dengan berkeliling Menurutnya, seluruh penjuru dunia adalah pesantren Sehingga ia tidak memiliki pondok pesantren Sunan Kalijaga melegalkan semedi dan sesaji sebagai media penyebaran Islam Dakwahnya melalui media seperti tembang, wayang, gamelan, dan syair pujian pesantren Sunan Kalijaga juga ahli tasawuf Kebiasaan Saridin bersemedi kemungkinan besar mengikuti jejak Sunan Kalijaga Demikian juga Sunan Bonang juga ahli dalam bidang dan tasawuf Sunan Kalijaga mengajarkan berbagai jenis tapa dan mengajak bertapa kepada muridnya Sunan Kalijaga tidak hanya mengajak Tetapi juga melakukannya Sebagaimana diperintahkan oleh Sunan Bonang waktu Sunan Kalijaga hendak berguru kepadanya Bertapa di sini dapat dimaknai secara tersirat Yaitu menahan atau menjaga Selanjutnya, Saridin mendapat gelar Sheikh Jangkung karena keinginan, ucapan, dan kemauannya Senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT Sheikh Jangkung memanfaatkan segala kelebihannya untuk mengabdi ke beberapa negeri Yaitu Kasultanan Cirebon, Mataram, Palembang, dan Rum Saridin adalah tipe orang yang mempunyai kekuatan ruhani dan nurani dibandingkan dengan teman-temannya Beliau juga tipe orang yang lebih cenderung melihat landasan vertikal Jalur ke atas, Hablum Minahullah Berarti dia bukan tipe orang yang gampang terpengaruh melihat sebab akibat Kemahlukan, muamalah, jalur menyamping atau landasan horizontal, Hablum Minanas Sheikh Jangkung adalah orang yang lugu, jujur, ulet, sabar, apa adanya, kona'ah, tidak serakah Sheikh Jangkung juga adalah seorang tokoh yang selalu taat beribadah kepada Allah Apapun yang dijalaninya, dia selalu percaya bahwa Allah lah yang telah mengatur segalanya Cara berdakwa Sheikh Jangkung adalah dengan cara lugas dan kejujuran Tetapi disertai dengan mental tawhid dan keyakinan kepada Allah yang kuat sehingga tekun beribadah Sheikh Jangkung menunjukkan bukti kekuasaan Allah kepada masyarakat dengan selalu terkabul doanya Sehingga memudahkan beliau dalam berdakwa dan menunjukkan bahwa ia orang yang dekat dengan Allah Sehingga keislamannya tidak bisa diragukan lagi Sheikh Jangkung adalah sosok waliullah, kekasih Allah, yang alim, zahid, dan wirai Ia tidak terpesona dengan gemerlapnya dunia meskipun harta berlimpah ruah selalu saja mendekati dirinya tanpa harus diminta Hidup di lingkungan istana yang serba mewah tidak membuat dirinya tergiur dengan harta dan jabatan Ia ingin meninggalkan segala kemewahan dan lebih memilih hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan agama Islam Wali Allah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Karena mereka menyerahkan diri kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangannya Menjadikan Allah sebagai pemimpin mereka Serta mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Religiositas saridin yang sufistik populis berdampak pada cara dakwahnya yang merakyat Dapat menyesuaikan kondisi sosial, keagamaan, dan kebudayaan masyarakatnya Dengan karamah-karamah yang luar biasa Membuatnya menjadi seorang wali yulah yang banyak disebut-sebut masyarakat Ditambah sikap-sikap yang nileneh, membuat masyarakat semakin mengenangnya Sheikh Jangkung diperkirakan wafat sekitar tahun 15 Rojab 1563 tahun Saka, Jawa Atau tanggal 20 Oktober tahun 1641 Masehi Beliau dimakamkan di Desa Lando, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Di kompleks makam Sheikh Jangkung terdapat pula makam istrinya Yaitu Retnojinoli dan Rapandan Arum Sekian semoga bermanfaat untuk beliau Sheikh Jangkung atau Mbah Saridin Lahul Fatehah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh